Lanjut pada video kali ini, aku akan ngebahas 10 fitur baru di iPadOS 17, ini yang sangat useful, yang sangat bermanfaat buat para pengguna iPad. Dan buat teman-teman yang mau install iPadOS 17 versi betanya, aku udah siapkan dan linknya pada kolom deskripsi. Ingat guys, untuk di iPad, di Apple Watch, ini cukup aman ya menggunakan versi beta. Yang pertama ngomongin di lock screen-nya, lock screen di iPadOS 17, ini sih agak mirip ya, seperti di iOS 17-nya, udah support widget, dan bisa customize juga ya, font dan color-nya sebagai contoh buat widget. Nah disini ya guys, ada beberapa pilihan widget yang bisa kita gunakan. Lanjut pada bagian untuk tanggal dan jam-nya, kita juga udah bisa ubah ya guys, bener-bener mirip seperti yang ada di iPhone. Teman-teman juga bisa ubah, untuk font-nya, jenis font, ketebalan font, warna font, kamu bisa customize semua ya guys, di iPadOS 17 ini. Dan yang terakhir pada bagian bawah kanan, disini ada 2 button lagi. Yang pertama button buat deep effect. Dan yang paling ujung ini adalah button untuk background color ya, ada automatic, light, dan dark. Paling ini aja ya, ngomongin di tampilan lock screen iPadOS 17. Yang kedua masuk ke bagian home screen iPadOS 17. Ini juga hampir sama ya, seperti iOS 17-nya. Widget home screen juga udah support interactive widget, yang dimana kamu bisa langsung ya menjalankan perintah dari widget-nya. Sebagai contoh buat widget musik, yang langsung ada ya tombol play-nya. Lanjut, widget reminder pun juga sama ya guys, kamu bisa langsung klik untuk checklist reminder. Widget kontak pun juga sama ya, untuk widget kontak, ini langsung ada ya guys, 2 action button. Ada button message, dan button panggilan telepon. Dan buat lainnya, paling widget home apps ya, ini buat teman-teman yang support atau menggunakan aksesoris, dan support di aplikasi home apps, ini juga udah support ya guys, interactive widget. Selanjutnya ngomongin di wallpaper ya, ini juga udah pasti ke bagian iPadOS 17, wallpaper baru. Sampai dengan masuk aja, masuk ke setting, pilih wallpaper, dan pilih ya, add new wallpaper. Nah disini kamu bisa setup ya guys, wallpaper baru, lengkap ya guys, dengan animasi in-out-nya. Lanjut ngomongin buat fitur stage manager, nah fitur stage manager ini di iPadOS 17, ini lebih fleksibel lagi ya guys. Sebagai contoh disini aku udah hidup kan, kita akan coba jalankan 1 aplikasi ya, aplikasi Notion. Nah yang pertama, untuk tampilan window-nya, ini kita bisa adjust ya buat size-nya. Dan yang paling keren lagi, kita bisa menambahkan lagi add another window. Sebagai contoh aku pilih Safari. Nah ini juga tetap sama ya guys, untuk window keduanya kamu juga bisa adjust ya untuk dukungan size-nya. Jadi kita buat kerja nyatet, ini sih lebih oke lagi ya, lebih fleksibel. Lanjut pada aplikasi Safari pun ini juga sama ya, kalau kita mau mengakses private browser. Nah dia juga butuh ya password biometrik kita, entah itu menggunakan flash ID maupun menggunakan touch ID. Dan ini sama ya, seperti iOS 17-nya. Selanjutnya pada bagian privacy and security, disini Apple juga menambahkan ya, atau menghadirkan yang ada di iOS 17-nya, sensitive content warning ini buat meneteksi foto dan video ya, yang berbawa porno, yang dikirim melalui 3 sumber ini, sumber air draw, message, dan video message. Dan teman-teman juga pastiin ya, kalau yang udah menghidupkan fitur ini, sensitive content warning, kalian juga pastiin hidupin di bagian screen time-nya, masuk ke screen time, pilih communication safety, nah ini pastiin ya, fitur paling atas kamu hidupkan, cek for sensitive photo. Masih pada bagian setting screen time, kalau kita klik screen time, disini Apple juga menghadirkan ya menu yang sama, ada screen distance, ini juga support ya guys, di iPhone dan iPadOS-nya. Kalau kita pilih continue, nah disini dia bisa mendeteksi ya, jarak mata kita ke layar iPad ini. Kalau sekiranya ya kalian udah cukup lama menggunakan iPad, iPhone, dengan mata yang agak dekat ya dengan device kalian, iPad, iPhone, ini secara otomatis akan muncul ya buat warning-nya. Selanjutnya fitur yang sama seperti di iOS 17-nya, ini ada pada bagian password, kalau kita pilih password dan pilih password option, dan juga sama ya guys, fitur verification code, clean up automatically, jadi secara otomatis dia akan mendelete ya, isi pesan untuk verifikasi kodenya, baik itu melalui pesan message maupun alamat email, setelah teman-teman insert ya dengan autofill, jadi kalau kalian langsung menggunakan autofill, masukin kodenya, ini isi pesannya akan langsung terhapus ya guys, jadi ini yang nggak menemenuhin ya, nggak menemenuhin isi email dan menemenuhin isi pesan kalian. Lanjut buat iMessage ini juga tetap sama ya, fitur di iOS 17, ngomongin di live sticker, react memoji, ini sama persis ya, UI button juga sama ya, ada icon plus sebelah kiri message, dan sini kita pilih aja ya mau print apa, ada foto, sticker, audio, location, jadi ini sih bener-bener mirip aja ya, seperti iOS 17-nya, jadi nanti buat teman-teman yang udah menggunakan iPhone, atau yang udah menggunakan iPad, mau menggunakan iPhone, untuk fitur-fiturnya, ini teman-teman nggak bingung ya, karena kedua fitur ini, antara iPadOS dan iOS 17, ini mirip-mirip guys. Ini pun juga sama ya, fitur di FaceTime, ngomongin FaceTime, iOS 17, dan iPadOS 17, ini semua fiturnya identik guys, nggak ada perbedaan ya. Lanjut penambahan fitur baru di aplikasi Notes, di sini ada 4 poin ya, untuk ditampilkan seperti skrinnya, yang pertama ada inline PDF and scan, yang kedua ada headlinks, yang ketiga ada new text formatting, dan yang terakhir, open in pages. Jadi buat kita yang udah mengedit atau bikin catatan baru di Notes, ini kita bisa turuskan ya, di aplikasi Pages. Nah, cuma di sini aku mau mention ya, untuk fitur PDF, karena ngomongin about fitur PDF, ini cukup keren ya, di iOS 17 ini, sebagai contoh, di sini ada satu sampel ya, file PDF, dari hasil scan, ini sih hasil scan nota aku pribadi ya guys. Nah, kalau misalnya di sini ya, ada fitur autofill di iPadOS 17, kalau kita klik di bagian atas kanan, ada fitur autofill, nah di sini ya, fitur ini bisa langsung mendeteksi kolom-kolom teks, dan kita bisa langsung mengedit ya, buat file PDF-nya. Jadi buat edit file PDF di iPadOS 17, ini lebih mudah lagi guys, lebih mudah, lebih powerful, ini sih bener-bener fitur yang aku butuhkan banget ya, untuk di iPad, dan mungkin teman-teman juga kayaknya, untuk pengguna file PDF aktif ya, suka mengedit segala macam, dengan adanya fitur autofill, ini pastinya akan memudah kerjaan kalian ya guys. Dan buat fitur lainnya, seperti aplikasi health, ini juga udah running ya di iPad, dan untuk data-data kesehatan kalian, ini semuanya saling terhubung ya, baik itu di iPhone, di Apple Watch, semuanya saling terhubung guys. Dan di aplikasi FreeFoam, ini juga ada sedikit peningkatan ya, yang pertama, support new type pensil, jadi ini ada berapa tipe kategori pensil baru ya guys, dan untuk aplikasi FreeFoam ini, dia juga udah support ya, untuk detect shapes. Dan yang terakhir, nggak kalah lupa juga ya, Apple juga menghadirkan fitur accessibility, di iPadOS 17 ini, kalau kita masuk ke setting, pilih accessibility, nah ini ada yang baru ya guys, sama seperti di iOS 17-nya, bagian hearing, ada hearing device, ada live speech juga, jadi ini ngomongin buat fitur-fitur di iPadOS, ini sih hampir sama aja ya, seperti di iOS 17-nya, nah paling gini aja ya, ngomongin buat fitur di iPadOS 17, kalau pribadi, aku sih lebih pake fitur stage major, dan fitur buat edit PDF-nya, paling gitu aja ya, kalau kayak cuma ngomongin untuk tampilan widget, ini sih cuma sedikit gimmick aja ya guys, untuk lebih bikin menarik lagi, oke guys, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!